Hai 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 welcome back to Blast Cinema channel Anyo ngaseo kumahada mangsa Dayana Setelah merilis versi Jackson and the lightning thief di awal tahun Hollywood sepertinya masih belum selesai ini untuk kembali melakukan eksplorasi pada berbagai kisah mitologi Yunani Kini dibawah arahan stradara Louis Letherian rumah produksi Warner Bros melakukan remake terhadap film bertema mitologi Yunani yang sebelumnya sempat dirilis dan sukses pada tahun 1981 yang judulnya class of the titans berbeda dengan versi Jackson and the lightning thief yang hanya memanfaatkan latar belakang mitologi Yunani dalam jalan ceritanya yang tentunya udah sari rasa rekap kemarin class of the titans ini justru mengedepankan kisah mitologi Yunani tersebut dengan mengambil karakter Perseus seorang manusia setengah dewa anak dari Zeus sebagai tokoh utama dalam cerita ini Yaudah lah gak usah kelamaan langsung aja kita masuk ke alur filmnya let's go Pada zaman dahulu bumi dikuasai oleh para titans tapi seiring berjalannya waktu kekuasaan mereka jatuh kepada anak-anaknya sendiri yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades Zeus mencoba meyakinkan Hades untuk menciptakan makhluk yang sangat kuat untuk mengalahkan orang tua mereka dan dari tubuhnya sendiri Hades pun melahirkan monster yang sangat mengerikan yaitu Kraken Setelah para titan musnah anak-anaknya lalu membagi semesta untuk diri mereka sendiri Zeus menjadi dewa penguasa langit, Poseidon menjadi dewa penguasa lautan Sedangkan Hades yang ditipu oleh Zeus kebagian untuk menguasai dunia bawah yaitu neraka dengan kegelapan dan kesengsaraannya Dewa Zeus kemudian menciptakan makhluk-makhluk termasuk manusia karena doa-doa dari manusialah yang menjadi sumber keabadian para dewa Tapi lambat laun manusia mulai mempertanyakan kekuasaan para dewa Mereka pun akhirnya bangkit dan berniat untuk melawan para pencipta mereka menuju Gunung Olimpus atau Istana para Dewa dan Dewi Yunani Di sisi lain dalam dunia ini seorang nelayan bernama Spyro tidak sengaja menemukan sebuah peti mati terapung-apung di tengah lautan Setelah dibuka ia mendapati seorang bayi dalam keadaan hidup bersama ibunya yang telah tewas Merasa kasihan Spyro pun memutuskan untuk mengadopsi anak itu seperti anaknya sendiri lalu memberinya nama Perseus Singkat cerita di suatu malam di saat Perseus sudah beranjak besar dia mulai gelisah karena sebentar lagi orang tua angkatnya itu akan memiliki seorang anak kandung Dia pun berpikir jika nanti kasih sayang orang tuanya mungkin akan luntur Tapi Spyro berusaha meyakinkan Perseus kalau dirinya akan tetap menyayangi Perseus seperti anaknya sendiri Bertahun-tahun kemudian Perseus pun tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah dan tampan Hari itu seperti biasa dia membantu orang tuanya yang sudah semakin tua untuk menangkap ikan Tapi sial karena tak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap kekecewaan Spyro kepada para dewa pun semakin terasa Dia berharap jika suatu saat nanti akan ada yang bisa melawan dan akhiri semua penderitaan manusia Keesokan harinya ketika sedang melakukan aktivitas seperti biasa Spyro dan keluarganya tidak sengaja melihat prajurit Argos merusak kuil dan patung seus selalu menyatakan perang kepada para dewa Hal tersebut pun langsung membuat para dewa marah dan mengeluarkan erinyes atau dewi kemarahan untuk menyerang para prajurit itu Setelah para prajurit itu kalah tak tersisa muncullah dewa Hades yang tiba-tiba menyerang kapal milik Spyro Seketika itu kapalnya pun hancur dan menjebak Spyro istri dan anaknya di dalam sana sedangkan Perseus terlempar keluar Perseus yang melihat keluarganya tenggelam ke dasar laut dengan cepat berusaha menolong mereka Tapi naas hal itu terlalu sulit untuk dilakukan sehingga kini hanya Perseus lah yang selamat dari kejadian tersebut Sementara itu di Istana Olimpus para dewa berunding atas pernyataan perang dari manusia Di sini mereka berpikir untuk melakukan gencatan senjata Tapi Zeus masih bingung dan tidak menyangka bahwa manusia akan melakukan hal itu kepada penciptanya sendiri Tidak lama kemudian datanglah Hades yang meminta izin untuk memberikan pelajaran kepada manusia di bumi Awalnya sih Apollo menolak karena merasa ada yang aneh Tapi Poseidon menyetujui usul itu dan meminta Zeus untuk memberikan izin kepada Hades Merasa ini adalah ide yang bagus, Zeus pun memberikan izin kepada saudaranya itu Untuk memberikan pelajaran kepada manusia dan berharap manusia akan kembali mencintai para dewa Di sisi lain Perseus yang selamat kemudian ditemukan oleh para prajurit Argos Selalu dibawa ke kerajaan mereka untuk dihadapkan kepada Raja Cepheus dan Ratu Kasiopea Yang kala itu sedang merayakan kampanye untuk melawan para dewa Walaupun tahu jika banyak para juridnya yang telah gugur dalam perang Tapi Raja dan Ratu merasa menang dan menyatakan era baru telah dimulai Berbeda dengan anaknya yaitu Andromeda yang merasa khawatir atas kelakuan kedua orang tuanya Andromeda kemudian berusaha menasehati orang tuanya itu tapi gagal Sang ibu malah dengan angkunya membandingkan Andromeda dengan Dewi Aphrodite atau Dewi Kecantikan Dan menyatakan bahwa Andromeda lebih cantik dari Dewi Kecantikan itu Tapi tepat setelah mengatakan hal tersebut Hades datang mengacaukan pesta kampanye itu dengan menghisap semua prajurit Argos Mengingat bahwa yang membunuh keluarganya adalah Hades, Perseus berniat untuk menyerangnya Tapi tiba-tiba seorang perempuan mencegah Perseus sambil berkata jika sekarang bukan waktunya untuk Perseus Hades sendiri menyuruh Raja dan Ratu untuk berlutut kepadanya dan langsung merubah wajah sang Ratu yang cantik menjadi tua Sehingga membuat orang-orang yang tadinya berani berubah menjadi takut Selain itu Hades juga mengancam mereka semua akan melepaskan Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos dalam 10 hari ke depan Tepat ketika gerhana matahari tiba Dia berkata Kraken akan menghancurkan manusia kecuali Argos mengorbankan Andromeda untuk Kraken dan Zeus Karena hanya darah Andromeda lah yang bisa memuaskan para Dewa atas pengkhianatan dari manusia Setelah Hades pergi dari kerajaan Argos, Draco yang tak lain adalah pengawal raja menginterogasi Perseus Dia menduga jika Perseus adalah demigod atau manusia setengah dewa dan diutus oleh dewa untuk membawa Hades ke sana Perseus yang tidak paham apa maksud Draco pun hanya bisa berteriak meminta dibebaskan sampai kemudian Raja Jepeus datang Di sana Raja kemudian memastikan apakah Perseus adalah anak keturunan dewa atau bukan Dan jika iya Perseus mungkin bisa menyelamatkan kerajaan Argos dari para dewa dan Kraken Tapi disini Perseus berkata jika iya hanyalah anak manusia biasa Dia hanya ingin membalaskan dendamnya kepada Hades karena telah membunuh keluarganya yang tidak bersalah Untuk sementara waktu Perseus pun ditahan lalu beberapa saat kemudian Draco membawakan seseorang yang ingin bertemu dengan Perseus Dia bernama Ayo Perseus bingung kenapa Ayo mengenal dirinya Ayo pun memberitahu jika dirinya sudah mengawasi Perseus sejak lahir dan dia yang telah membawa Perseus kepada Spyro waktu dulu Terus kok si Ayo ini masih muda ya? Jadi co, Ayo ini sebenarnya adalah seorang dewi Dia dikutuk oleh dewa karena telah menolak pemberian mereka Ayo dikutuk tidak mempunyai usia alias hidupnya kekal abadi Di sana Ayo menjelaskan kalau Perseus memanglah anak keturunan dewa Tepatnya putra dari dewa Zeus Dia lalu mulai menceritakan awal cerita kelahiran Perseus Dimana waktu itu ada seorang raja bernama Akrisius melakukan pemberian tahan ke istana Olympus Karena sudah muak dengan penganiayaan dan kekejaman para dewa Sebenarnya dewa-dewa lain berniat untuk menghancurkan Raja Akrisius ini dan para pasukannya Tapi Zeus yang terlalu mencintai manusia ini malah turun ke bumi Lalu memberikan contoh dengan menyamar menjadi Raja Akrisius dan meniduri istri dari Raja Akrisius Seketika itulah Sang Ratu pun hamil dan membuat Raja Akrisius sangat marah Lalu karena tidak terima Raja Akrisius pun memberikan hukuman mati kepada istrinya Zeus yang mengetahui itu marah Dia menyerang Raja Akrisius tapi anehnya si Raja itu kuat dan masih bertahan Sang Raja pun tidak basa-basi membuang istri dan anaknya ke lautan Nah dari saat itulah Ayo mengawasi Perseus lalu mengantarkannya kepada Spyro Ia juga mengatakan kalau Perseus dilahirkan untuk membunuh Kraken Mendengar cerita itu Perseus tidak peduli dia itu anak siapa Yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh Hades untuk membalas kendendam Ayo pun memberikan saran kepada Perseus untuk membunuh Kraken terlebih dahulu Karena jika Kraken telah mati maka Hades akan melemah Selanjutnya Ayo menyuruh Draco untuk menemui penyiri Stagia Karena Stagia tahu bagaimana cara membunuh Kraken Hingga Raja pun akhirnya mengutus Perseus untuk memimpin perjalanan menuju Stagia Sebelum berangkat muncul dua orang pemburu datang dan menawarkan diri untuk ikut Awalnya Draco menolak karena jumlah pasukan yang ada sudah cukup Tapi saat melihat kemampuan mereka Draco pun membiarkannya ikut Ketika Perseus dan para pasukan Argos pergi menuju penyiri Stagia Hades menemui seseorang yang ternyata adalah Raja Akrisius yang masih hidup Tapi kali ini namanya diganti menjadi Kalibos Hades di sana memberitahu Kalibos bahwa anak dari istrinya yaitu Perseus masih hidup Dia pun mengajak Kalibos untuk bekerjasama membunuh Perseus dan juga Zeus Mengingat bahwa Zeus dulu pernah membohonginya dan mendorongnya ke dalam neraka Di sini Hades memberikan kekuatan kepada Kalibos supaya bisa mengalahkan Perseus Sedangkan dirinya sendiri akan mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Zeus Di tempat lain ketika pasukan Argos sedang beristirahat Draco mengajari Perseus untuk menggunakan pedang dengan baik agar saat bertarung nanti Perseus tidak kewalahan Seusai itu Perseus diam-diam pergi ke suatu tempat dan menemukan sebuah benda yang bersinar Dan ternyata itu adalah pedang yang ditempat di Gunung Olimpus Tiba-tiba Draco datang dan memberitahu Perseus bahwa itu adalah pemberian dewa Tapi Perseus yang tidak ingin menerimanya langsung memberikan pedang tersebut kepada Draco dan pergi Setelah menolak pedang pemberian dewa, Perseus malah menemukan hal lain yaitu kuda terbang bernama Pegasus Dan ternyata semua ini adalah pemberian dari Zeus Dewa penguasa langit itu kini sudah mencium pengkhianatan dari Hades Makanya Zeus mengirim pedang dan Pegasus kepada anaknya Tapi setelah itu terdengar teriakan dari dua prajurit Argos Perseus yang khawatir langsung menghampiri mereka Tapi sialnya dua prajurit itu telah tewas karena diserang oleh Kalibos Berkat kekuatan yang diberi oleh Hades, kini Kalibos pun semakin kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan Dia juga berhasil menggigit tangan Perseus namun Draco datang dan langsung memotong tangannya Ketika sedang mengejar Kalibos yang melarikan diri Di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok kalajengging kerasasa yang muncul dari tetesan darah Kalibos Ketika mereka kewalahan melawan kalajengging-kalajengging itu dan sudah banyak korban yang berjatuhan Mereka diselamatkan oleh sekelompok Jin Mereka juga seorang penetung atau dukun yang dipimpin oleh Sheikh Sulaiman Di waktu yang sama ketika kalajengging tunduk kepada para Jin Perseus tiba-tiba mengerang kesakitan pada bekas gigitan Kalibos Dan ternyata setelah dicek gigitan itu mengandung racun Hades Dia pun kemudian dibawa ke tempat tinggal para Jin untuk mendapatkan perawatan Di sana ketika Ayu akan mengambil air minum untuk Perseus Diam-diam Sulaiman datang dan berniat untuk menyembuhkannya Tapi karena Perseus mengerang kesakitan orang-orang pun mengira bahwa Sulaiman sedang menyakiti Perseus hingga mereka langsung mencegahnya Tapi ketika Perseus datang dan menunjukkan lukanya yang telah sembuh Draco pun akhirnya sadar bahwa dia telah salah paham Lalu diketahui jika Sulaiman memiliki dendam yang sama kepada para dewa karena telah mengutuknya Maka dari itu mereka pun bekerja sama dengan pergi menemui penyiri Stygia terlebih dahulu Sulaiman kemudian membuat Kalajengeng Rasasa menjadi kendaraan Dan setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang Akhirnya mereka sampai di tempat Stygia untuk meminta cara membunuh Kraken Sesampainya di sana Stygia yang licik meminta tumbal terlebih dahulu jika ingin mengetahui jawabannya Untung saja nih Perseus yang tidak bodoh sudah mengetahunya lebih dulu Ketika Stygia melawan pasukannya Perseus dengan cepat merebut mata Stygia dan mengancam akan menjatuhkannya Stygia yang tidak ingin kehilangan matanya itu pun kemudian mengatakan Kalau ingin membunuh Kraken maka Perseus harus membunuh Medusa terlebih dahulu Lalu dengan kepala Medusa Kraken pasti bisa dikalahkan karena setiap mata yang menatap Medusa pasti akan berubah menjadi batu Nah for your information di cuok Medusa adalah makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya Ketika akan pergi tiba-tiba Stygia kembali berkata jika dalam misi ini Perseus dan pasukannya pasti akan mati Dan itu sudah tertulis dalam sejarah Namun ternyata hal tersebut tidak menggoyahkan tekat Perseus Dia dan pasukannya malah tetap berjalan menuju kuil dunia bawah tempat Medusa berada Singkatnya ketika mereka berhenti untuk beristirahat Perseus pergi ke tempat lain dan bertemu dengan Zeus yang sengaja datang menemui anaknya Mengetahui ramalan dari penyiri Stygia jika Perseus dalam bahaya Zeus menawarkan sebuah perlindungan dengan mengajak Perseus ke Olimpus sekaligus menjadi dewa di sana Tapi ternyata Perseus menolak karena tetap ingin membalaskan dendamnya kepada Hades Zeus pun kemudian hanya bisa pasrah lalu memberikan koin emas yang bisa mempermudah mereka bertemu dengan Medusa Perseus kemudian kembali lagi ke rombongan dan mendapati dua pemburu memberikannya perisai yang terbuat dari cangkang kalajenggrasasa Tapi disini dua pemburu itu memutuskan untuk berhenti dan tidak ikut berperang melawan Medusa karena masih ingin hidup Sehingga kini yang tersisa pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kuil Medusa Sehingga cerita sampai di sungai kuil Medusa Koin pemberian Zeus pun dilimpar ke sungai untuk memanggil perahu yang akan mengantarkan mereka Tapi ketika semua orang akan pergi bertemu Medusa Ayo terpaksa harus tinggal di luar Mengingat bahwa hanyalah laki yang bisa bertemu dengan Medusa Karena jika ada perempuan yang ikut Maka bisa dipastikan perempuan itu tidak akan bisa keluar lagi Setelah cukup lama mengendap-ngendap Medusa pun keluar dan langsung membunuh para pasukan Dengan melemparkan mereka ke magma panas Lalu menyisakan Perseus, Draco, dan Sulaiman Ketika menangkap Sulaiman Medusa tidak bisa merubahnya menjadi batu Sulaiman sendiri malah meledakan dirinya Dan berharap Medusa akan mati bersamanya Karena rencana Sulaiman gagal, kini Medusa pun berniat menyerang Perseus Untung saja dari belakang, Draco berhasil menyerang Medusa Dengan menjatuhkan batu tajam Tapi naas, setelah itu dirinya pun menjadi batu Karena menatap mata Medusa Selanjutnya, dengan melihat Medusa melalui perisai pemberian dua pemburu Perseus berhasil melawan dan memenggal kepala Medusa Sedangkan tubuh Medusa sendiri jatuh ke magma yang panas Setelah bertarung mati-matian Dan akhirnya Perseus pun berhasil mengalahkan Medusa Lalu membawa kepalanya keluar Tapi baru saja menghirup udara segar Tiba-tiba muncul Kalibos yang langsung menikam Ayu dari belakang Perseus yang marah pun langsung menyerang Tapi sialnya gara-gara kekuatan Hades Kalibos jadi tidak mudah dikalahkan Dari sinilah Perseus lalu menerima dirinya menjadi putra dari Zeus Dia mengambil pedang Olympus yang tergeletak di tanah Dan bangkit kembali untuk menyerang Kalibos Sampai akhirnya dia berhasil membunuhnya dengan menikam di bagian dada Sebelum mati Ayu meminta Perseus untuk segera pergi ke kerajaan Argus Lalu menyelamatkan Andromeda yang akan dikorbankan Sambil tersenyum Perseus pun mengiringi kepergian Ayu Lalu dengan cepat kembali ke Argus Sementara itu di Olympus Hades meminta izin kepada Zeus Untuk melepaskan Kraken karena waktunya sudah tiba Walaupun khawatir tapi Zeus yang yakin Kalau Perseus pasti akan menang pun Akhirnya mengizinkan hal tersebut Tepat ketika gerana matahari tiba Para penganu dewa Hades pun mulai mengorbankan Andromeda untuk Kraken dan Zeus Tapi Kraken keburu muncul dan menghancurkan Argus Karena begitu banyaknya manusia yang tewas Kekuatan di gunung Olympus pun menjadi goyah Hal itu juga membuat Zeus perlahan menjadi lemah Hades selalu datang dan mengungkap bahwa ini hanyalah sebuah bentuk bales dendam Dia puas melihat Zeus lemah sedangkan dirinya semakin kuat berkat ketakutan manusia Tapi ternyata Zeus tidak merasa takut karena dia yakin jika Perseus mampu memperbaiki semuanya Mengetahui hal itu Hades pun bergegas menghalangi Perseus Dia memanggil Eringis untuk merebut kepala Medusa dari Perseus Walaupun awalnya sempat direbut Tapi Perseus berhasil merebutnya kembali Lalu dengan cepat membawanya ke Kraken Tepat sebelum Kraken melahap Andromeda Dan gara-gara kontak mata yang dilakukan Kraken itulah Akhirnya monster Kraken perlahan menjadi batu dan hancur Tepat setelah itu Hades muncul karena berniat membunuh Perseus Tapi Perseus langsung bertindak dengan memanggil kekuatan Zeus Dan tepat ketika patir menyambar Pedang Olympus ia lempar ke arah Hades Sehingga membuat Hades terlempar kembali ke dunianya yaitu neraka Lalu mengingat Andromeda ikut tenggelam ke lautan Perseus pun segera menolongnya Tapi kemudian keduanya malah sama-sama terdampar di tepi pantai Sampai tidak lama kemudian Pegasus datang untuk membangunkan mereka Dari kejauhan terlihat perahu penyelamat datang untuk menjemput Andromeda Di sini Andromeda meminta Perseus untuk tinggal di sisinya dan menjadi seorang raja Tapi Perseus menolak dan memilih pergi bersama Pegasus Tiba di tempat lain, Zeus menghampiri Perseus untuk memberitahu kalau Hades tidak mati Dia hanya kembali ke dunianya dan mungkin suatu saat nanti akan muncul lagi Selain itu, Zeus juga mengajak Perseus untuk pergi ke Olympus menjadi dewa sepertinya Namun lagi-lagi, pria itu menolaknya dan akan tetap menjadi manusia biasa Tidak bisa memasakkan kehendak, Zeus pun mengizinkannya Lalu karena tidak ingin melihat anaknya itu hidup sendirian menjadi manusia Zeus mengembalikan Ayo untuk hidup bersama Perseus Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!